Halo Sobat Makota, kembali ketemu dengan saya dan hari ini saya mau membahas mengenai ini dia, perkalung-kalungan yaitu kalung yang dari dulu tuh sampai sekarang masih laku, kita akan bahas satu persatu nama-nama kalungnya dan juga kenapa kok kalung-kalung ini tuh udah dari dulu tapi masih laku aja sampai sekarang, bahkan bisa dibilang bestseller, ini adalah kalung-kalung bestseller yang tak legang oleh waktu yuk langsung aja kita masuk oke, yang pertama saya akan membahas mengenai kalung Milano, nah Milano ini ada dua jenis yang bestseller ya, nah yang pertama saya akan bahas dulu yang ini nanti akan saya zoom, nah ini adalah kalung Milano klasik ya kita bilangnya itu Milano klasik dia bentuknya tuh seperti ini, nah tuh kalian bisa lihat ya di gambarnya ini tuh Milano nya itu klasik karena ini adalah Milano yang paling lama sebenarnya guys, paling awal keluarnya, tapi sampai sekarang ini masih jadi prima donna kalau di toko-toko emas kenapa? karena kalung ini tuh kelihatan padet yang pertama karena dia bentuknya tuh kotak kayak kokoh gitu ya padet, kokoh, kotak kelihatan besar yang pasti seperti yang saya pegang ini ini cuma 3 gram doang guys tapi kalau kalian pakai kalung ini itu kelihatan besar di lehernya kalian jadi dengan budget yang minim itu udah kelihatan kalungnya itu gede gitu ya mewah gitu itu yang pertama yaitu kalung Milano yang kedua masih di bangsanya Milano nah yang ini ini kalian bisa lihat ya ada perbandingan nanti bisa di zoom berbarengan gitu ya Milano Ice sama Milano Classic nah nanti akan saya perlihatkan lewat zoom gitu ya nah tuh kelihatan ya bedanya ini beratnya tuh sama-sama berat 3 gram ya sama-sama berat 3 gram tapi kalian bisa lihat kan yang lebih berat kenapa? karena emang tipenya yang Milano itu kan yang kotak gitu ya nah kalau yang Milano Ice itu cenderung bulat gitu jadi karena dia itu bulat dalamnya itu kosong sehingga kalau kalian pakai ini kelihatan lebih gede lagi lebih mewah lagi juga dan biasanya sih ada beberapa toko itu yang bikin semua kalung harganya sama gitu ya kalau di maskotan gold semua kalung harganya sih sama model apapun tuh harganya sama tapi kalau di beberapa toko ada juga yang membuat harga setiap model tuh beda-beda gitu nah Milano Ice ini memang waktu ngebikinnya itu lebih susah sehingga waktu toko itu ngambil dari pabrik itu juga lebih mahal yang Milano Ice ini guys nah sekarang plus minusnya tuh apa sih? plus minusnya kalau yang Milano yang kotak ini tadi itu dia keunggulannya dia itu lebih sedikit daripada yang Milano Ice sehingga kalau ngomongin secara kekuatan menurut saya pribadi nih kalau kalian punya cerita mengenai kalung kalian pernah pakai silahkan sih tulis di kolom komentar yang lebih kuat tuh yang kalung Milano yang ini yang kotak ini karena dia tuh setidaknya lebih padat daripada yang ini ya sedangkan yang ini yang Milano Ice itu dia lebih nggak seberapa kuat bukan rapuh gitu ya nggak sih dia cuma kurang bisa dibilang padat gitu karena dalam itu kan kosong ya jadi otomatis dia lebih gampang rusak tapi kalau kalau Milano Ice ini kalian pakai yang gerangnya agak besar itu udah aman cuma yang kecil-kecil tuh biasanya yang gampang rusak seperti itu jadi itu selera sih ya tapi kadang ada orang yang mikir rusak yaudahlah namanya dipakai barang dipakai ya bisa rusak dong kalau emang kalian punya pemikiran seperti itu ya nggak apa-apa sah-sah aja tapi itu saya kasih aja plus-sahnya seperti itu kalau kinclongnya nah itu udah bedanya juga guys kinclongnya itu secara kinclong dua-duanya itu sama-sama kinclong ini baru ya by the way dua-duanya baru nah kinclongnya itu sama-sama kinclong cuman warnanya itu agak ada berbedaan sedikit bedanya kalau yang kalung Milano Ice itu cenderung lebih ke ada merah-merahnya gitu jadi itu selera kalian berikutnya yang saya mau bahas juga adalah kalung Korea nah Korea itu seperti ini nah nanti kalian bisa lihat sendiri ya kalung Korea kenapa kok disebut Korea dan warnanya itu beda sendiri kenapa? karena kalung Korea ini itu kayak berintik-berintik gitu ya kayak keriting-keriting gitu lah nah itu menurut saya pribadi juga ini kenapa disebut kalung Korea? karena emang rambutnya orang Korea itu kan banyak yang keriting gitu ya kayak pudel gitu nah jadi ini disebutnya kalung Korea dan warnanya kenapa kok warnanya itu kuningnya itu beda sama yang Milano nanti bisa lihat sendiri ya nah tuh dari gini kelihatan ya harusnya tuh kan kelihatan bedanya yang paling kuning untuk namanya yang Korea ini karena kalau kalung Korea itu dibikin jadi warnanya itu kemerah-merahan seperti yang Milano Ice itu kurang cocok guys lebih cocok tuh dibikin yang kuningnya seperti ini ini namanya kuning 24 kuning 24 karat jadi ini menurut saya mewah sekali juga dan prosesnya juga memikirnya gak mudah nih susah juga karena dia itu finishingnya itu harus kilat nah waktu diputer gitu tuh kelihatan kayak bling-blingnya tuh nah itu adalah finishing proses yang cukup susah untuk di kalung Korea dan kalung Korea ini menurut saya juga salah satu yang cukup kuat nih saya coba ya tuh ini saya bukan kayak yang bukan yang pelan-pelan kayak gini ya tapi kalian bisa lihat sendiri tuh nah tuh kuat kan nah itu karena kalung Korea ini tuh pembuatnya tuh semi-semi manual dan semi mesin jadi ini masih sangat kuat sekali apalagi kalau kalian tuh punya kalung Korea yang beratnya gede-gede 10 gram ke atas gitu bah itu sih udah hampir mustahil bisa putus kecuali ditarik yang keras banget tetap namanya barang yang juga masih pisah ya berikutnya nah yang ini adalah dari perantai-rantayan yaitu masuk di kategori bangsa Holo Fancy nah di kategori Holo Fancy ini yang paling klasik itu yang seperti ini yang klasik nah ini adalah Holo Fancy yang klasik dia bulat seperti ini ya nah dia bulat seperti ini nanti juga mungkin akan saya liatin yang zoomnya tuh lihat sendiri ya nah jadi Holo Fancy itu rantai yang solid yang padat yang tebal ini juga kalau gram-gram besar itu sangat hampir mustahil bisa putus jadi kalau kalung kalian beli yang gram-gram besar itu sebenarnya modal apapun itu seharusnya aman kalau yang gram-gram kecil itu sangat bisa memang untuk rapuh gitu ya bisa putus atau apa gitu cuman yang jadi masalah Holo Fancy itu sering kali itu gini di ikatan-ikatannya ini di bunter-bunterannya ini ya itu sering kali itu kadang-kadang itu bisa depos atau pesok gitu ya terutama yang di gram-gram kecil kenapa? karena kadang tanpa kita sadari waktu kita pakai nah itu bisa ada cengkok atau apa ya namanya ya kayak depos gitu lah pokoknya di bulat-bulatannya ini itu sehingga mempengaruhi waktu kalian nanti harga jual kembalinya bisa pengaruh yang terakhir di segmen masih di Holo Fancy ya masih di rantai-rantai nah ini yang sempat kemarin itu booming juga kemarin itu waktu launching produk ini itu laris banget ini tuh menyiasati ketika kemarin harga emas lagi gila-gila ando ya waktu pandemi nah itu kan harga emasnya gila naiknya tuh tinggi banget sehingga pabrikan tuh ngeluarin Holo Fancy itu kan gimana ya karena dia padat otomatis gramnya tuh biasanya itu gramnya kecil tapi kelihatan sorry gramnya itu besar tapi kelihatan kecil kebalik nah sehingga kadang itu uangnya itu kalau misalnya kalian punya uang 2 juta rupiah gitu dapetnya kalau cuma segini kecil tapi itu awet nah ada solusi juga kalau kalian tuh pengen budgetnya terbatas tapi suka sama dengan Holo Fancy nah itu jawabannya yang gini guys ini namanya kalungnya paper lina kenapa paper lina karena dia kayak paper clip bentuknya itu kayak panjang-panjang gitu ya oval panjang beda sama Holo Fancy Holo Fancy sendiri ini masih banyak jenis-jenisnya ada yang namanya Holo Leaf kalau gak salah nanti saya tampilin gambarnya ya ada Holo Leaf ada lagi tuh Holo Square dan macam-macam pokoknya di pabrikan tuh keluarinya ya berbagai macam Holo-Holuan tuh banyak sekali nah tapi yang best seller selanjutnya juga adalah paper lina ini tapi kelebihan-kelebihannya apa jelas banget kalau yang Holo Fancy kelebihannya udah jelas solid aman hampir gak mungkin dia tuh bisa patah itu susah banget apalagi kalau yang gramnya gram besar kalau yang paper lina ini jujur aja agak rapuh karena ini tipis banget ya apalagi yang berat-berat ringan seperti ini ini cuma mungkin 3-4 gram ya 3-4 gram nah ini otomatis kalau gak dijaga dengan baik ini sangat mungkin sangat mudah untuk bisa depos atau pesok jadi hati-hati ya kalau yang suka sama yang paper lina yang terakhir best seller yang dari dulu sampai sekarang ini adalah kalung yang sepanjang masa bener namanya adalah Itali Santa dia di bangsa Itali jadi bangsa Itali itu maksudnya bukan bangsa Itali negara Itali bukan ya tapi ini nama kalungnya ini adalah Itali Santa gak tahu apakah ada korelasinya dengan negara Itali saya gak tahu tapi yang pasti ini adalah Itali Santa dia adalah kalung yang sampai saat ini itu tetap laris tetap laku kenapa? karena ini awet banget ini lawan katanya Milano kalau saya bilang kalau Milano itu kan cenderung kotak dan dalamnya itu ya solid sih tapi ada agak apa ya ada kosongnya masih apalagi kalau Milano Ais nah kalau yang ini itu solid banget sehingga ini biasanya kalau kalian bandingin Milano yang 2 gram sama Itali Santa yang 2 gram itu pasti kelihatan beda jauh Itali Santa yang 2 gram itu kecil banget tipis gitu Milano yang 2 gram itu udah kelihatan gede ini ngomong yang terkecilnya ya ngomong 2 gram ya tapi kalau kalian udah lihat yang 5 gram gitu oh jauh langsung Milano 5 gram itu kelihatan gede banget Itali Santa yang 5 gram biasa-biasa aja apalagi yang saya pegang ini karena ini gede sih ini kalau gak salah 10 gram maybe ya jadi kelihatan gede tapi kalau kalian bandingin ini guys dengan Milano yang 10 gram juga beda jauh nah itu tadi adalah kalung-kalung best seller yang tak legang oleh waktu yang sepanjang masa itu tetap laku model-model yang dari dulu sampai sekarang itu masih laku aja yang pertama kita punya dari Milano dan Milano Ais lalu ada Korea lalu juga ada Holo-Holuan Holovency dan juga Paperlina dan yang terakhir ada Itali Santa kalian suka yang mana dan kalian ada pengalaman apa sama kalung-kalung ini silahkan tulis di kolom komentar ya thank you and see you on the next video